Terima kasih. 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 Bagus, Eli. Bagusan. Kan, bagusan dia daripada ibunya. Eli, tadi kan ibu masak rendang. Emang Eli suka makan rendang? Suka kan ya? Benang. Benar, kata dia benar. Benar, suka rendang. Suka. Kalau makanan, ibu suka masak makanan yang paling enaknya, ibu masak apa? Apa? Ibu masak apa nak? Ibu masak apa? Nantuk ya, Elvia? Nenek. Nenek yang mana nenek? Apa itu artinya, ibu? Nenek, kenapa nenek? Nenek, masakan nenek lebih enak. Enak ya? Elif suka? Iya. Oh gitu. Eh, kalau misalnya ibu mau tinggal di Indonesia aja, Elif diajak tinggal di Indonesia, Elif mau nggak? Elif mau tinggal di Jakarta? Di Jakarta. Mau nggak? Mau nggak? Mau. Oh, paling suka apa di Jakarta? Elif suka apa di Jakarta? Suka berenang ya? Dia suka berenang. Oh, berenang. Iya, kemarin dia di rumah mama iis soalnya berenang sama mama iis. Oke, Elif aku kenalin ya, ada satu lagi nih juga ya. Dia dulu kecil, sekarang udah gede. Wow. Sekarang dia juga nyanyi sama kayak mamanya. Iya. Aku kenalin ya. Siapakah dia? Ini dia profilnya Alia Masa'i. Alia Anissa Jafar Masa'i atau Alia Masa'i lahir di Jakarta 8 Maret 2001. Anak dari penyanyi Reza Tamevia dan Almarhum Aji Masa'i ini pernah bergabung dengan gerben cilik lollipop di usia 11 tahun. Mantan pacar pembalap Zervan Rahmadi ini dikabarkan dekat dengan Dul Jailani, anak dari Maya Estianti dan Ahmad Dhani setelah perjuduhan Maya Estianti di Instagram pada awal Januari lalu. Keduanya kerap memposting kebersamaan di Instagram serta datang ke konser masing-masing. Tanggal 20 Juni 2019, Alia merilis lagu Ulangi yang bercerita tentang mengulangi sebuah hubungan dan permintaan maaf. Benarkah Alia sekarang berpacaran dengan Dul? Dan benarkah hubungan keduanya sudah direstui oleh Maya dan juga Reza Tamevia? Bagaimana tanggapan Alia soal viralnya lagu Reza Tamevia dengan hashtag izinkan ato challenge? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Room Fee, No Secret. Oke ini sudah ada Alia Mas Zaid ya dan sekarang kalau lagi ngomongin soal ibunya ya Reza, ada lagu, satu lagunya Reza itu yang hits banget ya. Apa ini hasilnya, cafe yang mau, aku mau ke cafe yang ada lagu izinkan aku gitu ya. Kamu tahu gak sih itu? Aku lihat aku dikirimin sama. Kamu juga pernah punya pengalaman kalau ke cafe selalu ada lagu itu? Nah jadi di hari itu keluar aku lagi pergi sama temen-temen aku kan, lagi ke restoran tau-tau udah live music. Terus aku ditarik suruh nyanyi izin berharap Tabevisa. Terus aku lihat kok ini rame banget ya izinkan aku challenge, kalau ternyata lagi ada challenge. Oh lagi ada challenge. Eh ini lagu cocok banget buat kamu loh Evelyn, oke. Kayak apa, challenge-nya kayak apa? Mau kita tunjukin ya challenge-nya kayak apa? Coba kita lihat yang berikut ini. Izinkan aku challenge. Minum, babe. Minum, babe. Minum, babe. Minum, berada di belahannya malah. Ternyata lagi. Ternyata lagi. Izinkan aku Untuk terakhir kalinya Jangan bersamamu Izinkan aku Terakhir kali. Kata Siti, itu ada apa lagi ya di Indonesia ya? Aneh-aneh ya birahnya ya. Ya apa juga gak tau. Padahal itu lagi di restoran gak ada lagunya dia nyanyi sendiri ya. Dan ini sering menerima request kayak gitu ya. Coba mainkan lagunya. Satu, dua, tiga, empat. Itu, dua, tiga, empat. Aneh semuanya. Untuk terakhir kalinya Semalam saja Oke baiklah lagu ini akan mengawali Lagu ini akan mengawali sebuah jawaban dari Alia Mas Said yang jujur apa adanya terhadap pertanyaan-pertanyaanku. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Alia Mas Said, fitnah atau fakta kalau kamu itu adalah orang yang sangat percaya sama Zodiak. Bahkan sampai-sampai kalau ketemu cowok dicek dulu Zodiaknya begitu gak cocok sama Zodiak kamu, bye. Empat, fitnah atau fakta. Kita, kalau kita percaya Zodiak bener tapi kalau misalkan cowok dicocok-cocoknya. Misalkan jauakin hampas gitu. Enggak. Eh kamu bintangnya apa berarti? Pises. Kalo dul apa bintangnya? Dulu itu Virgo. Eh cocok. Bintah atau fakta Alia, kalau dulu kamu dan Dul itu udah kenal dari SMP. Dia SMA kamu SMP. Waktu itu Dul pernah nyapa kamu. Tapi kamu gak nanggepin karena kamu lebih tertarik sama Al daripada sama Dul. Fitnah atau fakta. Fitnah. Fitnah. Dia emang pernah nyapa, dia emang gak kelas aku dulu. Jadi aku, kan kita mau meskuling kan. Jadi kalau ujian ya ruangannya satu gitu. Terus dia masuk, dia nyapa aku, aku emang gak denger. Oh apa kamu gak denger? Gak denger. Oh kirain ya. Fitnah atau fakta. Bahwa kamu sebagai adiknya Zahwa itu sering ikut-ikutan di buli netizen. Karena menganggap Zahwa selalu berpakaian lebih dewasa dari usianya. Iya betul. Fitnah. Fitnah semua nih kayak gini. Fitnah semua ya. Eh Zahwa itu apa kabar sih sebenarnya? Kenapa dia jarang. Dia tuh bukannya eksotis juga loh. Tapi dia bukan orang yang kayak kamu gitu yang suka di TV, di dunia hiburan. Enggak, dia bener lagi mau ke New York soalnya lanjut kuliah. Oh serius, ambil apa dia? Dia ngambil performing arts. Oh iya? Dia ngambil performing arts? Iya. Tapi gak se-expressif kamu. Dia lebih suka di belakang misalnya nulis. Jadi dia nanti akan menjadi penulis naskah. Dia gak tau sih dia pengen jadi apa. Oh iya dia bisa nyanyi juga kayak kamu gak sih? Bisa, bisa suara dia bagus. Suara dia bagus. Orangnya kayak apa sih? Orangnya dia itu sebenarnya orang mungkin ada pendiem atau gak pendiem ya. Sama aja kayak kakak yang seru. Kakak yang seru. Kamu bakalan kangen dong dia di Nonton Cuyuk? Oh sedih ya. Kamu gak pengen ikut dia juga ke New York? Enggak, di Indonesia aja. Di Indonesia aja. Oh bulan apa dia berangkat? Bulan depan. Bulan depan. Oke nanti aku answer ya. Oke baiklah. Vita atau fakta sekarang? Bahwa dul itu selalu keliatan romantis kalau di depan TV doang. Aslinya emang sebenarnya cuek banget. Karena dul itu nyari ceweknya bukan tipe seperti kamu. Wow. Jawabannya selanjutnya. Kemana-mana tetap di Rupi. Now, Sikli. Wow. Sub indo by broth3rmax